Intro Berbagai seni dan budaya ditampilkan pada kegiatan selamatan desa Oro-Oroombo yang ke-110. Karnaval bersih desa yang berlangsung di sepanjang jalan raya Oro-Oroombo dengan mengambil start di depan gedung kesenian berkeliling di desa Oro-Oroombo. Kegiatan bersih desa ini sebagai bentuk syukur kepada sang pencipta atas limpahan rezeki dan keselamatan bagi warga masyarakat desa Oro-Oroombo. Karnaval bersih desa dalam rangka hari jadi yang ke-110. Sebanyak kurang lebih 15 kontingen peserta karnaval mengambil start di depan gedung kesenian. Pada karnaval bersih desa ini menampilkan berbagai kesenian tradisional dan budaya masyarakat. Karnaval desa ini mendapatkan sambutan meriah dari warga masyarakat yang menyaksikan jalannya karnaval desa. Kegiatan karnaval desa ini diikuti oleh ribuan warga dari 13 RW desa Oro-Oroombo. Penyelenggaraan karnaval bersih desa ini adalah yang pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 sehingga antusias warga masyarakat begitu besar saat pengumuman kembalinya diselenggarakan karnaval bersih desa. Rangkaian acara bersih desa ini diawali dengan ritual sobopunden atau ziarah kemakam leluhur desa. Setelah itu dilanjutkan kegiatan selamatan para pamung desa dan dilanjutkan dengan menggelar karnaval bersih desa. Kepala desa Oro-Oroombo, Wiweko berharap kedepannya desa Oro-Oroombo menjadi desa yang memiliki masyarakat tentram, makmur dan tanahnya subur, tidak berbuat yang merugikan orang lain, selalu rukun, sehingga keadaan menjadi subur makmur. Kegiatan hari ini adalah rangkaian dari selamatan desa Oro-Oroombo yang mana sudah lama menghadapkan di pengumuman karnaval karena satu, kondisi COVID-19, akhirnya kemarin setelah kami sampaikan ke masyarakat, rupanya serta bahwa kondisi desa tahun 2023 mau melakukan karnaval bersih desa. Iwan Ikmawan melaporkan. Iwan Ikmawan melaporkan.